Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman sahabat petualang dimanapun teman teman berada jadi di trip kali ini teman teman saya sama bang keman mencoba untuk menusuri hutan bukit barisan lagi dimana posisi kita kemarin sempat terjadi banjir bandang teman teman jadi hari ini saya sama bang keman mencoba untuk turun ke bawah lagi ini posisi kita udah di setengah perjalanan ya dalam hutan kita akan coba untuk cari barang barang yang kemarin hanyut seperti pisau baju baju ada lampu juga ada fiber ada beberapa peralatan peralatan camping kita yang sempat hanyut kita akan coba cek kesana sembari kita mencoba untuk casting burung burung cucak rantai dan cucak mini teman teman karena di hutan ini itu burung cucak mini atau cucak rantai atau bahkan burung cucak hijau big nya ya walaupun agak sedikit sulit kita menemukan burung cucak hijau big disini tapi disini burung burung pilihan teman teman artinya disini burung burung bakalannya cantik cantik banget punya body super long punya mental mantap mantap teman teman jadi untuk teman teman yang baru hadir jangan lupa di like subscribe dan share video kita sebanyak mungkin agar kita semangat terus untuk membuat konten konten yang bisa menghibur teman teman gimana kemarin bagaimana mantap mantap alhamdulillah kita masih sehat teman teman terima kasih atas supportnya semoga teman teman yang nonton selalu terhibur mantap bang bos wuuu wui 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 bensin bensin man 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 ini digali sama bang bos tidak ketemu ada beberapa piber yang piber tenda ya maksud saya yang jatuh dan terbawa arus berharap kemarin itu nyangkut di area-area ini tapi tidak ada ini adalah kondisi sungai yang di video kemarin itu kita sempat kebanjiran dan tenda kita dirobohkan oleh banjir bandang teman teman nah kalau seandainya sungai ini dalam kondisi tidak banjir ya maksud saya inilah teman teman kondisinya nah jadi hari ini saya dan bang keman mencoba untuk mendatangi kembali spot tempat kita kemarin bermalam ya tuh disana teman teman bisa lihat sendiri disana ada kayu yang sudah bergeser dan kayu itu cukup besar dan kemarin di video sebelumnya yang mungkin teman teman yang belum menonton ya ada tuh spotnya itu bagus cantik banget teman teman tidak ada kayu jadi pagi ini saya sama bang keman mencoba untuk ini mencari spot iman ini apa yang kayak apa keman ini apa ini apa ini apa munyeknya bagaimana ya tuh tanah-tanahnya digali-gali tuh kerakarnya di ini dilumuri tanah juga iya munyek kayaknya di tarik-tariknya mencari spot untuk mikat dulu pagi ini jadi habis mikat nanti habis naikkan sangkar maksud saya baru kita berjalan arah kesana untuk mencari barang-barang yang mungkin masih ada tertimbun sama pasir-pasir yang persis di bawah tenda kemarin sebelah kanan tuh light spot mumpun nampun nampak gue kompe tak ranji mantep wah gimana iya ini dia tempat dimana kita bisa menyelamatkan kemarin menyelamatkan nyawa kita jadi pas naik nih arus sungai ini udah sampai sini nih 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 dari sini ini udah nyampe nih teman-teman bisa lihat sendiri tuh tuh nih rumputannya tumbang kesini ya maksud saya itu karena dibawa arus kemarin nah itu menandakan sungai itu nyampe sini tuh tuh jadi ini tinggi ya kita tinggi nih posisi ini tuh bang kembandu tinggi nih nah posisi kemarin kami naik itu tuh dari sini naik sampai sana baru kami tuh untuk naik ke atas tuh di atas kayu yang tumbang itu nah itulah jalan kami untuk menyelamatkan diri kemarin selain daripada itu gak ada tuh bisa dilihat teman-teman gak ada gak ada mau mundur ke belakang itu tembok batunya tinggi banget mau maju ke depan sungainya udah luar biasa kencang arusnya itu gak bisa dilewati tuh mau kehilir gak ada jalan sama sekali bahkan itu bisa mengancam keselamatan kita bisa terbawa arus nah jalan satu-satunya bang keman ingat ada batu ini ada batu dan kami menaiki tuh naik nah terus baru ke atas itu cuman satu-satunya pilihan bang keman ya jadi gimana pengalaman bang keman waktu itu gak tau lagi mau kemana lah kan malamnya tau di malam iya kehilangan akal iya kehilangan akal maksud bang keman jadi yang hilang nih apa nih dari bang keman apa yang hilang banyak parang parang lampu lampu kopi bertenda ya kan baju ya bang keman ya hampir juga gak pakai celana pulang iya alhamdulillah celana dalam tas waktu itu gimana kalau gak gak pakai celana pulangnya gila gila memang ekstrim kali waktu itu kalau gak hujan cantik kali spotnya bang bos spot untuk mancingnya oke ngecamnya oke habis itu spot untuk mikat burungnya juga mantep banget nih teman-teman kemarin waktu kesini kita mendengar suara burung cucak mini sama cucak rantai jadi ini makanya kita berangkat pagi kita coba untuk casting disini bang keman ayo bang keman ini semakin siang juga nanti kan apa oh iya tutup pancing kita masih ada tuh kata bang keman tuh kelihatan gak teman-teman ah tuh itu pancing kita tuh masih ada cuman talinya udah gak ada tuh kayaknya bang keman ya kan putus kayak bang keman apa kena kemarin gak harus oke ayo gak ini lewatnya bagaimana ini eh yang sana apa sini ini bisa juga nih ya kalau itu kita turun ke bawah lagi kayaknya ini turun ke bawah lagi kalau yang ini bisa itu halo sahabat petualang pagi ini saya dan bang keman mencoba sedikit naik ke puncak bukit mencari spot untuk memikat burung dikarenakan kemarin kami tidak jadi memikat burung karena terkena banjir bandang maka hari ini kami mencoba casting di areal tempat yang sedikit lebih tinggi agar suara air tidak begitu terdengar terdengar ada air terjun air terjun kecil katanya gimana naiknya bagaimana ikutlah mak naik ikutlah ya dari batu keluar terdengar selamat menikmati ini dia spot pertama kita cukup tinggi bosku namun ini sangat terang dan terbuka sangat cocok untuk tempat memikat burung cocah hijau tapi suara wakungko lagi rame juga di atas sana lagi rame mudah-mudahan nanti gak lama dia berbunyi bersuara maksud saya kalau soalnya lama nanti agak sedikit sulit juga untuk mendengar burung liar untuk burung pikatnya burung pikatnya sulit agak-agak peka sedikit kalau ada ribu ribut sedikit dia gak dengar apalagi ada suara wakungko itu mantap mantap yang dahan mana rencana yang dahan mana rencana yang dahan mana rencana yang dahan mana rencana kata makin mana sebelah kiri ini katanya itu yang paling tinggi sana sport memang mantap paling 30an ya 30 meter ada tinggi banget lanjutlah bang di ketapel lagi wih tamah ramai dugrup menjadi tunggu menandakan kalau hutannya masih asri memang gimana yang tali apa hutup tinggal itu yang tinggal oh ini batu-batu banyak 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 ada berapa biji 10 10 yang dua itu ada kalau habis itu bisa juga ketapel eu baca 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 synthetic baca 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 Astagfirullahaladzim Putus tali ketapel yang terpasar diganti Nanti ada dulu bagaimana Buka dulu Entahlah Dibikin pendek sama bagaimana Apanya tali ketapelnya Sudah setahun Talinya enggak pernah diganti-ganti Harus di museum Masuk rekor muri Tali ketapel dalam satu tahun Baru ganti Masuk rekor muri Pas Ah turunan ya Bek Mantap Memang kalau masalah ketapel Memang ketapel Memang kemana ahlinya nih Bang Bos Nek langsung dulu Naikkan langsung dari situ Cocok bagaimana Mantap Mantap ya Spotnya mantap Bang Bos Ini baru fokus Sekitar 30 meter Lebih kurang Masuk rekor muri Masuk rekor muri Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa poin ya bagaimana 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 Mantap Alhamdulillah Habis diranggung Tuh Mantap Terima kasih telah menonton 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 disini Bang Buas biar itu cuca hijau biknya burung cucak mininya cuca rantai nya kalau dapat tua muda pelihara lah mantap-mantap kalau disini besar ya enggak begitu super big banget sih tapi dia long teman-teman lebih kepanjang lebih panjang lebih besar ini harus pelan-pelan Bagaimana biar bisa di rilis kembali oke dibersihkan dekat sayap itu kaki-kakinya pantasan burung cucak rantai tadi diam di atas ternyata ada cucak mini ya kan enggak ada bensin pula ya kan kakinya bagaimana harus pelan-pelan kakinya kecil itu itu dia ini yang harus dibersihkan biar dia bisa terbang lagi Oh itu dia dibuang kakinya terlalu kecil ini kakinya terlalu kecil kata Bagaimana Pak sulit untuk membersihkannya ini ada Bagaimana tunggu ntar Bagaimana biar saya ambil Bagaimana tarik sedikit ini Bagaimana tarik itu Bagaimana ada getah situ Bagaimana hai 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 oke silahkan dirilis Bagaimana saya sebelah kanan udah udah bisa ini ya Oh belum tuh lagi Bagaimana masih ada tuh Hai coba dibersihkan dulu hai hai oke rilis lah ih ah itu dia mantap ini lagi dibersihkan kita buang nih bulu-bulu yang menempel di getah pulut harus bersihkan cepat kalau lama nanti dia bisa Hai kotor getah pulutnya dan bisa bau getah pulutnya sampai di sungai nanti terpaksa dibersih pakai air biar lebih bagus hai 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 setelah memikat burung kami mencoba mencari barang-barang yang hanya terbawa arus kemarin oke pisau jadi ini kita mau beberapa pakaian dan fiber tenda posisi dimana kemarin kita kem tuh di atas sana kita cek dulu mana tuh ada barang-barang kita seperti pisau ada beberapa fiber juga yang kemarin itu ini ya jatuh dari dalam tas bangkeman habis itu ada apalagi rasanya ya ada baju juga terus ada lampu lampu tenda kita tendanya kemarin disini ah lampunya disana bagaimana udah nggak ada lagi tuh cuman kita cek di bawah nanti mana tuh ada pisau ada apa cuman jujur aja nih ya pasirnya semakin tinggi dan semakin menyempit artinya kemarin arus itu kuat banget tuh sampai didorongnya ke pinggir nah malah ya kayak ini kan hampir padam tuh untung lewat sini tuh lewat sini lah kami kemarin tuh sampai sini kaiti Hai nah jadi ini pasirnya ini bener-bener nggak nggak seperti yang dulu ya artinya ini udah udah bener-bener tinggi banget tinggi banget teman-teman kemarin kemarin tuh dia nggak begitu tinggi tapi agak sedikit melebar tuh banyak kayu-kayu yang dibawah arus Oh tinggi banget tuh nah kronologinya kenapa saya tuh kemarin mengajak bangkeman udah deh kita bikin kem disini aja gitu karena saya mikir gini teman-teman memang kalau seandainya di situasi sungai yang seperti ini itu tidak bisa kita membuat camp seperti ini di posisi ini maksud saya akan tetapi saya mikirnya malam ini tuh nggak akan terjadi hujan ataupun kalaupun hujan itu kita bisa prepare lah buat ganti posisi maksud saya kan nggak nggak begitu lama buat ini buat buka tenda apa segala macam kita pasti merasakan hujan nah kemarin itu tuh Hai kita di posisi ini enggak enggak ini teman-teman karena mungkin nih teman-teman lihat sendiri nah Hai batuannya nah kita di posisinya di bawah batu ini jadi pas hujan deras nah pas hujan deras kita merasakan tidak seperti hujan deras mungkin ya itu feeling saya tapi jujur aja waktu kita kebanjiran itu dibawa sama banjir bandang Hai itu enggak hujan deras memang gimana ya tapi di hulu sungai itu geluduknya bukan main Hai nah itu mungkin yang membuat debit air itu tuh nyampe disini tuh langsung tinggi teman-teman langsung Hai banjir nah Hai kalau enggak tuh ah enak banget disini tapi jujur aja trauma sih bener-bener trauma ini digali sama bagaimana enggak enggak ketemu ada berapa piber yang piber tenda ya maksud saya yang jatuh dan terbawa arus ya berharap kemarin tuh nyangkut di areal-areal ini tapi tidak ada tuh ada juga pisau pisau itu kemarin disini bagaimana disini ya hadapi pisau celana pakaian nah ini posisinya posisi lampu sama tinggi dengan kepalanya bagaimana Hai ah bayangkan teman-teman tuh seberapa besar debit air yang Hai eh di titik Hai kem kita maksud saya seberapa tinggi debit airnya tuh tuh barang-barang kita taruh di seberang Hai nih membuktikan kalau bener-bener arusnya kemarin tuh wih luar biasa enggak enggak ternilai enggak terhitung maksud saya bener-bener besar nih tempat eh kita kemarin menyelamatkan diri dari apa dari dari arusnya ya dari arus yang cepat banget naik dan kita menyelamatkan diri untuk kabur nih disini teman-teman nah disini kita naik disini lalu agak sedikit berputar ke kiri ya untunglah Alhamdulillah cuma itu jalan satu-satunya teman-teman kalau seandainya kita lari ke depan debit air tinggi kenceng banget nggak bisa mau lari ke hilir debit airnya kenceng banget dan nggak ada jalan buat ke sana buat naik tuh Alhamdulillah Bang keman eh menemukan jalan ini tuh batu yang ini kok disini jatuh nggak ada Bang keman ya yang penting itu tuh bagi kita nyari apa itu fiber itu fiber tenda karena kalau nge-camp itu kita butuh banget itu fiber tenda nggak ada ketemu ini membuktikan airnya tuh nyampe sini teman-teman nih lihat nih tercabut-tercabut tuh tuh Oh tuh akar-akar dari apa tuh nampak ya dibersihkan sama air nah ini juga tuh Hai wuih nyampe lah hilanglah lampunya dibawah arus tuh ke atas tingginya tuh gimana kita mau naik ke atasnya Hai 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 Terima kasih.